Halo selamat pagi saudari-saudara yang dikasih Tuhan terus kita rayakan anugerah kehidupan ya Ini masih pagi matahari sangat cerah dan saya memanfaatkan untuk membiasakan lagi olahraga setiap hari atau dua hari sekali Pokoknya menjadi rutin lagi sesudah mungkin lebih dari satu bulan ketika musim hujan ini lalu saya tidak melakukan olahraga Baik jalan kaki maupun bersepeda dan rasanya gacel ya pengen lagi untuk olahraga dan saya harus berani menyempatkan diri Memang olahraga ini adalah jembatan kereta Dan disana Wonogiri Kota Setiap hari ada kereta lewat sini kereta wisata yang tiketnya ke Solo untuk perjalanan 2 jam hanya 4000 rupiah Dan keretanya itu sangat bagus karena memang kereta wisata kereta yang di Kota Solo bahkan menjadi icon Batara Kresna namanya Suatu saat Anda boleh naik kereta untuk rekreasi ke Wonogiri 2 jam Bahan berangkat 2 jam pulang Ada satu pertanyaan kata ketik yang menggelitik sebenarnya jawabannya sangat mudah dengan logika iman sudah beres Begini pertanyaannya kemarin kan saya beberapa hari kemarin memberi sakramen Sakramen komuni pertama pada tanggal 8 Desember kemarin Pertanyaannya sangat simpel Romo Kenapa anak saya yang kata kumen Satunya dan satunya komuni perlakuannya berbeda Yang mau komuni kok diperbolehkan merayakan sakramen tobat Merayakan sakramen pengakuan dosa Sementara yang kata kumen Yang belum baptis dan persiapan baptis Kok tidak diperbolehkan Kok tidak dilakukan dan dianjurkan Padahal bahkan di beberapa kelas mereka bersama-sama Untuk menerima pengajaran dan pendidikan kegerejaan dan katulik Mungkin Anda pun kemudian Oh ya ya kok begitu ya gitu kan Kenapa Seorang yang mau menerima sakramen-sakramen Sungguh dianjurkan Untuk merayakan sakramen tobat terlebih dahulu Saya juga mengajak pada para calon Pengantin Karena mereka akan menerima berkat hidup berkeluarga Berkat yang amat spesial Seperti seorang imam yang mau menerima pentahbisan imamat Tentu saja Wajar dan sebaiknya dan Sewajibnya dalam tanda kutip Untuk merayakan sakramen tobat Supaya menerima sakramen-sakramen Yang kita intensikan itu Dengan hati dan jiwa yang bersih Tentu saja Itu hal yang wajar Nah Demikianlah juga Sakramen komuni pertama Ingat Komuni pertama adalah Saat pertama kali Secara real Sakramental Seseorang menyambut Tuhan Dalam wujud yang nyata Yaitu Sakramen Maha Kudus Yang dipercaya oleh gereja katolik Sebagai real person of Christ Jadi Tuhan Yesus yang memang nyata Disitu Hadir Dalam tubuh dan darahnya Seutuhnya Entah Anda menerima Satu rupa Hanya tubuh Christus Husti yang Diskonsekrasi Maupun Darah Christus Anggur yang diskonsekrasi Sama saja Menerima seutuhnya Christus yang hadir Karena sedemikian penting Peristiwa ini Maka Seseorang yang ingin Merayakan Sakramen Komuni pertama Sungguh dianjurkan Untuk merayakan Sakramen Tobat Alasannya itu Karena Sesudah baptis Entah bayi dulu Entah beberapa tahun lalu Sebelum Komuni Kita sudah disucikan Oleh darah Christus Tapi kemudian kan Dalam keseharian Kita melakukan Banyak dosa Maka Maka butuh Sakramen Pembersihan Sakramen Belas kasih Allah Yaitu Tobat Untuk Merifresh Menyegarkan Batin kita Jiwa kita Dalam relasi Dengan Tuhan Tentu saja Pertanyaan yang Berikutnya adalah Melengkapi Yang pertama Atau Menambah Wawasan Wacana Yang pertama Kenapa Walaupun Saya sudah besar Sudah SMP Saya sudah Bekerja Ketika Saya Ikut Kategumen Artinya Persiapan Untuk menerima Sakramen Baptis Sakramen Permandian Sampai saat Saya menerima Sakramen Permandian Saya Tidak Perlu Mengaku Dosa Aneh kan Yang satu Tadi Harus Yang ini Tidak perlu Logis Sudari-sudara Sakramen Baptis Sakramen Itu sendiri Perayaan Baptis Itu Adalah Sakramen Tobat Sakramen Pemulihan Sakramen Pembaharuan Saat kita Secara Metanoia Percaya Dan menyerahkan Hidup pada Allah Karena Allah Memanggil Kita Untuk Menjadi Muridnya Apa yang Kemudian Dilakukan Allah Allah itu Kalau Menganugerahkan Lengkap Ketika Memanggil Seseorang Ketika Seseorang Dipanggil Untuk Menjadi Penderek Dalam Sang Kristus Dan Diamini Dengan Sakramen Baptis Allah Melengkapinya Dengan Pembersihan Dari Segala Dosa Dan Kesalahan Masa Lalu Totally 100% Hebat kan Sebab Sakramen Baptis Adalah Perayaan Iman Seseorang Seseorang Yang Mengamini Tuhan Melalui Pengantaran Tuhan Yesus Kristus Allah Putra Yang Menebus Yang Mengambil Tuntas Yang Yaitu Menebus Dosa kita Secara total Dengan Segala Pelanggaran Pelanggaran Kita Melalui Sakramen Baptis Maka Untuk Menerima Sakramen Pembaptisan Seseorang Tidak Perlu Merayakan Sakramen Tubat Baru Sesudah Sakramen Pembaptisan Mungkin Gereja Atau Guru Agama Memimpin Mendampingi Sehingga Tetap Ada Suatu Saat Mestagogi Ada Perayaan Sakramen Tubat Sesudah Tiga Bulan Atau Enam Bulan Atau Satu Tahun Supaya Ketika Orang Baptis Dewasa Bukan Terus Dilepas Tetapi Masih Ada Ikatan Bahwa Ada Satu Sakramen Yang Belum Pernah Dirayakan Nanti Kalau Itu Tidak Diprogramkan Orang Menjadi Tidak Merayakan Sakramen Tubat Dan Merasa Oke Karena Sakramen Pembaptisan Sakramen Utama Yang Membersihkan Seseorang Berkat Darah Kristus Dan Menjadi Murid-murid Dalam Gusti Yang Suci Maka Dan Prosesnya Adalah Dengan Sakramen Baptis Maka Untuk Menerima Sakramen Baptis Dewasa Tidak Perlu Merayakan Sakramen Tubat Terlebih Dahulu Sesudahnya Tentu Saja Seperti Tradisi Pada Umumnya Tradisi Gereja Kita Merayakan Sakramen Tubat Setidaknya Satu Dua Tahun Sekali Pada Menjelang Hari-hari Raya Dan Momen-momen Terbaik Di Dalam Itu Oke Saya Akan Meneruskan Perjalanan Menyusur Rel ini Rel kereta Yang sangat Legendaris Mungkin Sebentar lagi Juga Kereta Akan Datang Saya Harus Menghindar Maka Jau Dan Sudari Sudara Tuhan Memberkati Anda Dan Keluarga Bapak Dan Putra Dan Ruh Tujus Amin Bapak 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 Terima kasih.